Halo kakak kacantik, ketemu lagi dengan Renata Sklosset Seperti biasa, aku akan review beberapa testok setiap episode Kalau ada yang suka, langsung aja di screenshot, chat ke toko ya kak Bisa di WA ke nomor 08, satunya 7x277 Semua pengiriman kami dari kota Bandung Kakak, jangan lupa di-like video aku dan juga di-subscribe channel aku Supaya kakak-kakak dapat terus notifikasi terbaru dari Renata Sklosset Oke, kita mulai aja Yang pertama, ini aku punya Tas klasik dari Bali Dari Bali Ini tas klasik, dia bentuknya hobo Kulit asli, warnanya marun Cakep banget Hardware-nya warna emas Hardware-nya warna gold Masih bagus Dia bentuknya seperti ini Ini kulit asli Bentuknya cakep banget Modelnya cakep banget Dan ini sungguh rumi Ini tuh kayak Balenciaga Masih bagus warnanya Fetter-fetter masih oke Lengkap dengan backcharmnya Di kedua sisi dia kayak ada aksen ininya ya Kayak serutnya gitu ya Ini untuk aksen aja ya kak Oke, ini saiznya di size 40 Karena dia hobo, jadi dia kalau dipakai juga gak terlalu kelihatan besar gitu ya kak Kemudian lebarnya itu sampai di 14 Tingginya itu Tingginya di 25 Tingginya di 25 Aku kasih lihat kulitnya ya Cakep banget tuh Cakep banget sih kulitnya Persudutannya masih aman Dan warnanya masih bagus Ya kak Tuh Bagian depannya seperti ini Bagian belakangnya seperti ini Mereka look like ya Sama Sama Depan, belakang sama Ya Kemudian ini kita buka Ini fetter-fetter masih oke ya Kulit masih bagus Nih Ya dia ada zipper Zippernya masih lancar jaya Lancar jaya zippernya Ini zipper yang tebal punya kak Ya yang tebal punya Kita masuk ke bagian dalam Dalemnya itu kak Innernya adalah inner Apa ya Khas belly Inner khas belly yang garis-garis seperti ini Semua sudah emboss Ini di bordir Bordir halus sekali Dan ini tebal ya Tuh tebal Ada satu compartment Utama Ya kak ya Di bagian depan sini Ada dua poket tanpa zipper Inner aman Jaitan masih bagus semua Gak ada yang di repair Repair tuh gak ada Kemudian di bagian belakang Dia ada satu pocket Berzipper Zipper juga masih aman Lancar jaya Ya Oke ini disini Balinya lihat tulisannya Tuh ya Bali Made in Italy Ini dalam tebal banget Ya Dalem tebal banget Oke Ini cakep kak Balinya ya Kulitnya masih bagus Dan warnanya cantik Warnanya tuh merah Keunguan gitu Aku gak tau Apa Gak manggis banget sih Manggis kan lebih keungu ya Ini ada Marun-marunnya gitu Ya ini cakep banget kak Kulitnya asli Tuh kulitnya asli Cakep banget Dan ini gak Yang berat banget gitu loh Kulitnya Tuh Ya cakep banget Ini Bali Ya kak Made in Italy Kulit masih bagus Ya kak ya Kondisi masih excellent Balinya Kulitnya kalau ada yang mau Ya kak ya Kasih aku Ya mohon maaf Cantik banget ini Di 850 ribu Ya 8,5 Cakep banget Berikutnya aku punya Louis Vuitton Warnanya Broken white Gini ya kak Nah dia kulit asli Langsung kulit balik kak Tuh Ya dia kulit asli Kayak kulit balik Dia dimotif Sedemikian rupa Seperti kulit ular Ya cuman dia Kalau kakak liat dari jauh Tuh liat Semuanya membentuk pattern Louis Vuitton Louis Vuitton Itu kulit asli Dia langsung kulit balik Lengkap dengan ichiki wear Ya disini sudah Louis Vuitton Ichiki wear nya Hardware-hardware Masih aman Ya kak Hardware-hardware Masih aman Fetter-fetter Masih oke Ya Tuh Belakangnya gak ada Pocket ya kak ya Seperti ini Bagian persudutannya Masih aman Kulit asli Ya Kemudian saiznya dulu ya Kak ini juga Hobo ya Saiznya di 28 Lebarnya tuh Di 15 Tingginya itu Di 26 Ya Kalau kita masuk ke dalam Dia ada zipper Ya pocket berzipper Ini juga ada Apa Ada Resletingnya Ya Yang cakep punya kak Ini tebal banget Ya ini aku Pakai Boneka boba Jadi dia kayaknya Gendut banget gitu ya Tuh ya Yang seperti ini Modelnya Kemudian Kalau kita masuk ke dalam Suede tebal banget Ini suede tebal Dalamnya itu Bisa kakak ikat Kayak gini Jadi dia Lebih ber Ini tebal banget Tuh ya Louis Vuitton Louis Vuitton Ini udah tebal banget Hardware-nya Bisa kakak Apa namanya Kakak kancing dulu Begini baru Di resleting Kalau gak mau Juga ya Gak masalah Ya kak Dalamnya Suede tebal banget Ya Dalamnya Suede super tebal Bisa tebal apa Nih Tebal banget deh Ya Satu kompatmen Dua pocket Tanpa zipper Di bagian depan Ya kak Dua pocket tanpa zipper Bagian depan Di bagian belakang Ini ada satu pocket Berzipper Kemudian Nomor serinya Silahkan cari sendiri ya Oh ada Nomor serinya Tembus ya VI0035 VI0035 Nah mudahan Sinyalku ada Nih ya Kita coba Cari dulu VI0035 Ya Sudah Tembus ya Nih VI0035 Ya kak Tembus Ya Maret 2005 Di Perancis Kulitnya Udah sama Sama kulit yang disini Ya Kulitnya sudah sama Dengan kulit yang disini Dan dia pakai tinta emas Sama dengan ininya juga ya Jadi sudah matching ya Saya Louis Vuitton Paris Made in France Jayitannya semua Sudah miring L nya pendek O nya juga bagus Ya kak Nomor serinya jelas Terpampang nyata ya Kulitnya sama Dan Tuh Lihat Dalam Jelas banget kak ini Cakep banget Ini cakep Very recommended Kulit asli Ini kulit balik ya kak Tuh Unik Kulit balik Warnanya juga masih Apa namanya Unik BW Broken white Ini kalau ada yang mau Nomor serinya sudah tembus ya kak Kasih aku di 850 ribu 8,5 Kemudian berikutnya Aku sama Hobo lagi kak Hobo lagi Ini dari Gucci Hobo dari Gucci Size nya Itu di 40 Lebarnya itu Di 12 Tingginya itu Di 28 Jadi aku hitung Tingginya bukan dari sini Ke sini Tapi dari sini Ke sini Yang bisa diisi ya Di 28 Kulit asli Ini warnanya merah Cakep banget Merah metallic Ya Ininya Bentuknya kayak Horsebeard gitu Ya Disini tuh dia kayak Aku gak ngerti Ini udah lama Kayaknya ya Kena tinta Atau kena apa Ini perlu di spa Ya kak ya Bagian sini Kanvas itu Sangat wajar kotor Karena Kanvas itu kan Dia menyerap debu Ya Sangat mudah menyerap Apalagi dia Penyimpanannya kan Di gudang Lama Ya kak ya Di bal Ya Tuh Cakep banget Jahitannya kakak boleh lihat Tuh Ya Ini shoulder bag Ya shoulder bag HW-HW masih bagus Semuanya sudah emboss Gucci Ya Stut Stut masih lengkap Ya kak Bagian belakang Seperti ini Bagian samping-samping Dia ada webbingnya Cakep Ya Sampai bawah sini juga sama Ya Persudutannya aman Selang-selang gak ada yang keluar Ya Kelang-kelang Eh Kelang-kelang Selang-selang semuanya masih Di dalam Fetter-fetter masih bagus Kulitnya masih cantik Warnanya unik Tuh Ya Warnanya unik Klasik banget Ini kita masuk ke bagian dalam Ya kak Zippernya masih lancar banget Ya Zippernya udah Gucci-nya bagus Ya Kemudian kita masuk ke bagian dalam Ini kak Dalmi Innernya udah cakep banget Udah yang tanda tangan Nih Innernya udah yang tanda tangan Udah yang kayak gini Ya Semuanya Ya Kinti Kemudian satu compartment Nah Bisa dibuangkat Satu compartment Lihat rapi Ya Debu-debu Sedikit aja Ya Satu compartment Dua pocket tanpa zipper Di bagian depan Kemudian di bagian belakang Dia ada satu pocket berzipper Lengkap dengan nomor serinya Gucci made in Italy Nomor serinya 12 angka Kakak cek Ya Kakak cek Ini nomor serinya udah tembus ya 247602 Zippernya masih aman Innernya masih bagus ya Nggak perlu di-refer Diri touch Nggak perlu Nggak ada yang robek Nomor serinya Tadi ada Kemudian ini Zippernya Balik di zippernya Sudah di Gucci Ini cakep kak Ya Kondisi masih bagus Ya Pakak perlu spa Untuk bagian luar tasnya Aja Nih Karena dia Debu-debu Nganca Ya itu tuh tipis ya kak Nggak yang urgent banget Ya Kalau kakak Nggak masalah Dengan itu Nggak masalah Pake aja Pulitnya masih bagus banget warnanya Tuh Ya Ini hobo Jarang ada model hobo yang seperti ini kak Kalau ada yang mau 820 ya 820 ribu Cakep Cakep banget nih Nomor seri udah lengkap Dalamnya itu kak Kayak Punyaku yang kemarin Ya Pernah dulu Aku punya histeria Itu Memang Pra love Ya kak ya Dalamnya gitu Gucci tanda tangan Kemudian Yang berikutnya Aku punya Tote Fendi Ya Tote bag Dari Fendi Ini canvas ya Canvas Cuman dia butuh Dispa Ya Ini butuh dispa Ya Tuh Seperti itu Persudutannya aman Ya Persudutannya aman Kakinya lengkap ada lima Ya Canvasnya masih bagus Masih seger Lihat kak Canvasnya tuh di bordir Se tebal itu Ya Semuanya di bordir Disini Fendi Fendi Ya Ini ada Jejak penggunaan Ya Tuh Seperti liatnya Jejak-jejak penggunaan Seperti ini Ya Kemudian dia Kayak on the go Dia ada dua macam tali Tali panjang untuk di shoulder Tali pendek untuk di handbag Ya Semuanya sudah emboss Fendi-fendi Tuh Lihat ya kak Ada debu ya Debu-debu ya kak ya Debu-debu masih ada Ini perlu di Apa namanya Perlu di cuci Ya Top bagnya kak Dari Fendi Saiznya ke 40 17 Lebarnya Tingginya Di 28 29 Ya Fetor-fetor masih oke Kulit masih oke Ya Penggunaan Penggunaan tipis-tipis Di bagian sini Ya Ini masih bawaan Kunci putarnya Dalamnya Nih Dalamnya masih bersih kak Ini tuh Kanvasnya tebal banget Nih setebal ini Nih tebal banget nih Tuh ya Warnanya kayak Warna army-army gitu Satu kompartment Ada satu pocket Ya Satu pocket Pocketnya dia gak berzipper Tapi ber Nih Ya ini juga sudah Fendi Ya ber Berapa namanya Cetet gitu lah Kancing cetet Dalamnya Itu lengkap dengan RFID-nya Ya Lengkap dengan RFID-nya Fendi Ya kak Kemudian Disini ada Selerianya ya Ada crit Selerianya Cakep Semua sudah embus Fendi-fendi Dalamnya bersih kak Tuh Dalamnya bersih justru Luarnya karena Disimpen-simpen itu ya kak ya Karena disimpen-simpen itu Ini cantik kak Fendinya Ya kak ya Perlu sepas sedikit lah Tipis-tipis ya Terutama di bagian belakang tuh Ya Tuh ya Kalau di bagian depan sih Gak Gak terlalu ya Tuh Cakep banget Kayak di Profile picture Whatsapp aku Ya kak ya Ini kalau ada yang mau Ya Kasih aku di 750 aja 7,5 Ya tapi sepas sendiri ya Oke Oke kak itu aja Sudah aku review semuanya Ada 4 tadi ya Kalau ada yang suka Langsung aja di screenshot Cek ke toko bisa di WA Ke nomor 08 Satunya 7x 277 Semua pengiriman kami Dari kota Bandung Terima kasih Sampai jumpa lagi Di video berikutnya Bye